Halo sobat desain, selamat datang di channel mafaza studio kali ini kita akan belajar cara membuat pola jersey jadi simak terus videonya sampai selesai kita buka dulu page baru kita beri judul pola jersey ukurannya A kosong pertama kita buat persegi panjang kita ganti ukurannya menjadi 59 x 79 cm kemudian tekan P untuk menempatkan objeknya pada tengah-tengah page nya langkah berikutnya buat persegi panjang lagi ukurannya 59 x 53 cm lalu tempatkan di bawah objek yang atas ini tekan save lalu tekan objek yang atas kemudian kita ke menu arrange lalu klik align distribute pilih align bottom atau tekan B pada keyboard maka objeknya akan rata bawah dan objek yang atas ini atau yang besar supaya presisi hasilnya kemudian bikin bersegi panjang lagi tempatkan di pojok atas ukurannya 5 x 26 cm seperti tadi kita rata kiri dan juga rata atas tekan tombol L setelah itu kita bikin persegi panjang lagi ukurannya 59 x 2 cm seperti tadi kita tempatkan di atas tekan T pada keyboard dan juga tekan C untuk rata tengah lalu buat persegi panjang lagi ya ukurannya 18 x 11,5 cm seperti tadi seperti tadi rata tengah dan juga rata atas nah hasilnya akan jadi seperti ini kemudian kita bikin garis lurus ke bawah kita tarik dari atas ke bawah sambil menekan tombol Ctrl lalu tekan P langkah selanjutnya kita tinggal membuat garis-garis perpotongannya kita tarik garis dari pojok atas sini kemudian lengkungkan dengan menggunakan shape tool klik kanan lalu pilih to curve tarik kukas seperti ini terima kasih terima kasih jika sudah kita bikin garis lagi kita tarik dari pojokan ke bawah sini ke bawah sini garis yang ini kita lengkungkan kita tarik dari pojokan kita tarik dari pojokan ke bawah sini dengan yang terakhir atau ke bawah sini dan anda lihat selanjutnya jarang tinggi ke bawah sini dan anda akan melihat ke bawah sini yang terakhir dan ke bawah ini kita akan melihat sudah selesai, kita habis objek bersegi panjang yang tadi kita buat sisakan objek yang membutuhkan pola ini kemudian kita warnai dengan smart fill tool, klik disini baru yang ini kita hapus objek yang ini kita duplikat, geser sambil menekan tombol control, lalu klik kanan kemudian tekan shift pilih objek yang ini, lalu weld saja nah objeknya akan menyatu ya oke pemirsa, gambar pola bagian depan sudah selesai kemudian kita lanjut membuat pola yang bagian belakang kita bisa gunakan objek yang ini, yang sudah kemudian bikin bersegi panjang yang berukuran 18 x 1 cm kita rata atas dulu kemudian kita kita ke shape tool pindahkan titik yang bawah ini ke atas garis yang ini juga pindahkan kita buat garisnya melengkung mengikuti dari persegi panjang yang tadi kita buat ya pastikan kanan-kanan kirinya sama jika sudah kita hapus saja objek persegi panjangnya dan hasilnya akan jadi seperti ini ya nah untuk bagian belakangnya cuma seperti ini selamat menikmati kemudian kita lanjut membuat pola dari lengan pertama kita buat lengan panjang dulu buat persegi dulu ukurannya 44 x 53 cm kemudian bikin persegi panjang lagi tempatkan di bawah sini ukurannya 27 x 2,5 cm seperti tadi kita rata bawah dan rata tengah pada objek yang besar tekan tombol B dan juga tekan C untuk rata tengah kemudian duplikat dengan cara kontrol D kita rubah ukuran panjangnya menjadi 28 cm kemudian rata bawah lagi seperti tadi kemudian kita bikin persegi panjang lagi tempatkan di atas ukurannya 44 x 10 cm paskan dengan objek yang bawahnya lalu bikin garis vertikal lagi garis lurus ke bawah tempatkan di tengah-tengah ya panjangkan sedikit nah jika sudah kita bikin garis-garis lagi seperti tadi ya selamat menikmati garis yang ini kita lengkungkan kita lengkungkan seperti ini nah jika sudah kita hapus objek-objek yang kita buat seperti tadi kita warnai dengan smart fill tool kemudian kita weld kemudian flip ke kanan seperti tadi geser sambil menekan tombol control lalu klik kanan kemudian weld oke penonton untuk pola lengan panjangnya sudah jadi kita namai dulu kemudian lanjut ke lengan pendek kita gunakan objek yang ini buat persegi lagi ukurannya 44 x 17 cm tempatkan di area sini seperti tadi seperti tadi rata tengah dulu dengan objek yang besar tekan C buat persegi panjang lagi ukurannya 40 x 2,5 cm ukurannya 40 x 2,5 cm tempatkan di bawah persegi yang ini seperti tadi seperti tadi seperti tadi rata tengah dan rata bawah jika sudah kita bikin garis lagi di sebelah sini pojok sini kemudian kita warnai lagi dengan smart fill tool seperti tadi objek yang ini kita hapus saja hasilnya akan jadi seperti ini ya oke penonton pola dari baju jersinya sudah selesai tinggal kalian masukkan atau bikin desainnya contohnya seperti ini untuk pembuatan desainnya akan dibahas di video selanjutnya dan untuk pembuatan mockup atau tiruan dari jersinya kalian bisa lihat videonya linknya ada di deskripsi sekian dulu videonya kali ini semoga membantu kamu untuk pembuatan desain jersey atau yang sedang belajar membuat desain jersey nah jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati